Halo semuanya Oke, jujur aja nih ya Pas datang kesini tuh kayaknya agak sedikit grogi gitu Karena biasanya panggungnya kan lurus nih Kalo panggungnya lurus tuh tinggal liat ke kamera aja Tapi ini tuh semua kayak naik ke atas gitu loh Jadi kayak yaudahlah ya kita coba Oke Pertama-tama nih siapa disini kira-kira pernah pas dulu waktu kecil Dapet kertas atau dapet buku gambar dari mungkin orang tua atau dari guru gambar gitu Dan mereka bilang gini Nah, warna ini jangan keluar garis ya Atau mungkin kayaknya warna ini jelek deh Kayaknya warna ini kurang bagus deh kalo misalnya di tempat seperti ini Nah, dengan pertanyaan seperti itu dari sebelum-sebelumnya dari kita waktu kecil Aku tuh jadi nanyain ke diri sendiri tuh Sebenernya apa sih kayak bukti dari keindahan suatu seni, suatu karya Apakah ditentukan dengan orang? Apakah ditentukan dengan ya apapun itu? Nah, makanya hari ini aku bakal bawa topik The Beauty Behind an Art Oke Kalo misalnya nih ditanyain What is art? Dan describe beauty Nah, bagaimana cara kalian tuh bisa menjelaskannya? Nah, kita disini kepengen bareng-bareng Nanti coba kalian voting ya Kira-kira sesuai preferensi kalian masing-masing tuh Kalian lebih prefer yang mana? Prefer gambar satu Atau prefer gambar yang kedua? Oke Gambar pertama Ini adalah gambar kontemporary ya guys Ini baru picture number one Dan ini adalah picture number two Nah, aku yakin kalo misalnya ada anak seni disini Mungkin ada yang sadar kali ya Picture number two itu apa Nah, sebelum itu Coba kira-kira Angkat tangan ya Siapa yang lebih prefer picture number one? Yang keliatannya lebih menarik gitu Kok banyak juga ternyata? Oke, oke Ini preferensi masing-masing ya Kalau yang picture number two Coba angkat tangan Oh, oke Aku mikir banyak yang lebih suka picture number two loh Nah, gimana kalo misalnya Aku kasih tau informasinya terlebih dahulu terhadap lukisan ini Dibanding suruh kalian voting Kira-kira yang lebih berharga Atau yang lebih bagus itu yang mana Tapi sebelum itu Aku pengen kenalin dulu Nama aku Erika Ricardo Aku adalah seorang content creator art Di TikTok, Youtube Dan juga aku adalah founder bisnis dari By Painters Dari Teman Dan kebetulan aku masih Mahasiswa juga Bisnis S1 Oke, kita balik lagi nih Informasi lukisan nomor satu Ini adalah lukisan yang bernama Interchange Oleh William De Kuni Dan ini adalah lukisan kontemporer termahal di dunia Harganya itu 300 juta US dollar Gila ya guys Kita lihat lagi picture keduanya Picture kedua Nah, ini adalah lukisan dengan tema Salvatore Mundi Oleh Sang Leonardo Da Vinci Nah, ini lukisannya dijual sekitar 450,3 juta US dollar Dan ini merupakan lukisan termahal Yang dibeli oleh putra makota Arab Saudi Yaitu Muhammad bin Salman Gila ya guys Setelah aku kasih tunjuk informasi ini Kira-kira kalian jadi berubah pikiran gak? Yang mana yang lebih menarik? Yang mana yang lebih berharga? Yang mana yang lebih indah? Nah, oleh karena itu Aku pengen kasih picture lagi nih Kita voting lagi ya guys Ini baru yang pertama Baru awal aja Preferensinya udah pada beda-beda semua nih Yang kedua Picture number one Dan picture number two Oke Ini sebenarnya Kalau kalian punya pacar ya Kalau kalian punya pacar nih disini Yang lagi pacaran disini ya Ini tuh sama kayak Beb, pilih dong picture number one Atau picture number two nih Kayaknya orangnya sama Tapi angle-nya beda aja gitu kan Tapi coba kita voting bareng-bareng ya Ayo, siapa yang lebih suka gambar nomor satu? Angkat tangan Oke, oke Siapa yang lebih suka picture number two? Oke Lebih banyak Nah Semua orang tuh punya persepsinya beda-beda Bahkan diri aku sendiri Kalau misalnya liat disini Aku tuh lebih suka yang picture number two Karena keliatannya tuh lebih luas Keliatannya lebih adem Tapi kalau misalnya yang lebih suka picture number one Mungkin ngerasa tuh Kayaknya lebih detail gitu Kayaknya Lebih dekat gitu Nah mungkin disini aku juga Kepeng kasih lihat nih Kita liat nih ya Ini adalah salah satu foto yang temen aku punya Ini ada di Wejangan Island Di West Valley National Park Kira-kira Kalau kalian liat foto ini Menarik gak ya? Atau rasanya kalau yang fotografer disini Biasa aja gitu Kayaknya Ini foto ya Seperti foto yang ada di kapal Terus di tengah laut Dan kalau kalian tahu Ini adalah foto Karya 10 juta Ini foto tuh Karyanya tuh 10 juta guys Kan kebayang gak sih? Cuma foto kayak gini doang Dan 10 juta itu Itu tuh karena Kebetulan setelah foto ini diambil Terakhir kali Dronenya jatuh ke laut Makanya Fotonya ini tuh jadi Foto yang paling memorable bagi dia Karena kebetulan Baru beli drone gitu Beli drone Foto disini Lagi ada project bareng sama negara juga Dan tiba-tiba Dronenya jatuh Setelah foto ini diambil Makanya Menurut kita Menurut aku sendiri Dan dari temen-temen yang mendengarkan cerita ini Ini tuh foto jadi memorable banget Padahal cuman gara-gara cerita loh Bayangin deh Seberapa kuatnya cerita itu Nah Kalau tadi bicara soal seni Kita bakal bicara soal beauty What is beauty? Menurut kalian Cantik itu apa? Atau indah itu seperti apa? Nah disini Menurut archive of Carniofacial Surgery Membuktikan bahwa Wajah simetris itu merupakan komponen yang penting Untuk daya tarik seseorang Kalian pernah gak sih disini Cobain filter tiktok kayak Muka gue simetris gak ya? Pernah gak? Pernah gak? Pernah gak? Pernah gak? Simetris gak? Sama sih Aku sendiri juga gak simetris Nah disini Membuktikan bahwa Kalau misalnya Wajah simetris itu Ternyata daya tariknya tuh Lebih Menarik Nah kalau bisa Misalnya kalian lihat disini Disini ada fotonya Bella Hadid Dan iya Disini dari researchnya itu Membuktikan bahwa Iya Sempurna 9,4% Kesempurnaan simetrisnya Dan itu disebut dengan Golden ratio beauty pie Gitu loh Kayak Wow Ternyata Ada ya Penelitian terhadap Seperti ini gitu Tapi gimana Kalau misalnya kita ngomongin Soal alam Apakah alam harus simetris? Enggak dong Alam ada banyak banget Yang tidak simetris Penuh dengan goresan Penuh dengan Bencana Penuh dengan Pokoknya banyak hal yang terjadi Di alam yang kita Tidak bisa predict gitu Nah Gimana kalau ini? Menurut kalian tetap indah gak? Tetap indah dong Ini tuh alamnya tuh Cantik banget Tapi kita tidak bisa Menilai sesuatu Itu cuma dari Sudut satu sudut pandang aja Nah Bahkan Tidak ada Kesamaan Satupun Definisi Dari filsuf Dari seniman Dari siapapun itu Terhadap sebuah seni Jadi sebenarnya Seni itu harus kayak gimana sih? Dan bahkan Ketika kita membuat sebuah seni Ada aja yang Misalnya Di kelas gitu Kita lagi bikin sebuah lukisan Atau lagi gambar perspektif Orang-orang tuh mungkin kayak Ih lihat gambarnya kayak Kurang banget deh Ataupun yang kalian pikir itu bakal bagus Ternyata nilainya tidak sesuai ekspektasi Gitu Nah disini kita bisa lihat bahwa Membuat sebuah lukisan adalah Dari persepsi setiap senimannya Bahkan kalian sendiri bisa bikin karya Mau itu pun bentuk dari tulisan Dari lukisan Ataupun lagu Dan pokoknya Disini tuh dibicarakan Bahwa Terkadang beberapa karya yang kita bikin itu Tidak bisa Langsung menuju ke viewernya Kita tuh bahkan gak ngerti Misalnya contoh tadi Lukisan yang interchange yang pertama Kira-kira Kalian ngerti gak sih sama artinya Dan bahkan aku sendiri Kalau tidak tahu ceritanya di baliknya Itu mungkin Bertanya-tanya Kenapa lukisan seperti ini Itu bisa murhal banget Tapi terlepas dari semua itu Yang kita ingin bahas hari ini adalah Gimana sih Cara kita sebagai pribadi itu Bisa mengeluarkan pikiran kita Kedalam suatu karya Mau karya apapun itu Dan disini kita bisa lihat Ada tiga hal yang kalian harus Bisa lakukan Untuk Bisa mengeluarkan pikiran anda Menjadi sebuah karya Yang pertama Ini penting banget Menurut aku Yang pertama ini Cari tahu tentang diri anda Itu berlaku Dalam setiap aspek kehidupan kita Kalau kita tahu diri kita sendiri Pasti kita bakal jauh lebih Percaya diri Kita tahu kelemahan dan kekuatan kita Nah kalau misalnya Kayak perusahaan gitu Kita kan tahu yang harus yang SWOT itu kan Strength, weakness, dan sebagainya Nah cari tahu tentang diri anda itu Sangat-sangat penting Contohnya Dulu waktu kecil Aku tuh lumayan susah banget Buat ngontrol emosi Kalau emosi itu kadang Banting pintu lah Lempar bantal Tonjok bantal Dan sebagainya Tapi semenjak aku Belajar Kalau misalnya Melukis itu bisa mengeluarkan emosi Aku mulai menggunakan Hal itu Pelan-pelan Aku bikin sebuah karya Dan itu tuh terjadi Di saat Aku dalam Lowest point of my life Itu di tahun lalu Tahun 2021 Dimana aku tuh burn out Parah karena social media Dan pada akhirnya Di sana aku Melihat Bahwa Hal emosi yang aku Kayaknya bisa dibuat Sebuah karya deh Dan itu aku akhirnya Bikin sebuah lukisan Yang sampai sekarang Kalau misalnya lukisan itu Dipajang di depan Kamar Kayak aku melihatnya tuh Bisa nangis Atau melihatnya tuh Bisa emosional sendiri Walaupun Ketika aku posting itu Dalam social media Aku posting itu dalam Ya manapun itu Platform manapun itu Orang-orang tuh Gak paham sama sekali Kecuali Orang-orang terdekat Yang pernah aku ceritain Tentang karya ini Kerasa itu tuh Berharga banget Tapi bagi orang lain Mungkin tidak Nah selanjutnya Adalah eksplorasi lebih Tentang bagaimana Cara mengeluarkan emosi Ya walaupun Aku mengenal lukisan itu Sebagai sesuatu yang bisa Apa ya Bikin aku lebih tenang Bikin aku lebih sadar Tentang diri sendiri Tapi kadang tetap Emosi aku tuh Masih gak kekendali juga sih Tapi disini Eksplorasi lebih itu Lebih ke artinya Dimana kalian bisa Apa ya Cara-cara kalian tuh Mengeluarinya kayak gimana Bahkan Goresan sekecil apapun Misalnya kalau kalian suka Ngelukis Atau Ketika kalian bikin Nada lagu Mulai coret-coret Itu tuh udah menjadi Karya kalian sendiri Nah yang ketiga Belajar memahami Ini menurut aku Salah satu faktor Yang sulit sekali Orang lihat Karena ketika kita Belajar memahami itu Sebenarnya Kita tuh Bisa melihat Sudut pandang Dari orang-orang Di sekitar kita Mulai dari karya Dari cerita Dari cerita di balik itu Dan pelajaran-pelajaran Yang bisa diambil Aku bakal kasih lihat Salah satu contoh Lukisan yang menurut aku Bikin merinding banget Setelah mendengar ceritanya Dan mungkin beberapa Di antara kalian Yang Lihat disini Tau kali ya Ceritanya Ini adalah cerita Dari Vincent van Gogh The Stary Night Pasti pada tau disini Ini lukisan yang Sangat-sangat-sangat Terkenal Dibuat pada Bulan Juni 1889 Dan kalau kalian tau Lukisan ini Itu sebenarnya Dibuat oleh Vincent van Gogh sendiri Di saat Dia berada di rumah sakit jiwa Di jendelanya Jadi di jendelanya Dia menggambarkan Ini Saat dia lagi Di rumah sakit jiwa Kalian bayangin Dan kalau misalnya Kalian baca cerita lengkapnya Kalian tuh bisa memahami Sebenarnya Apa sih yang dia Sedang Lakukan gitu Apa yang sedang Dia alami Dan sebenarnya Dari gambar ini tuh Kelihatan indah banget Tapi ternyata Bagi dia Ini tuh Menyimpan Emosi yang sangat-sangat dalam Oke Yang kedua Ini adalah Karyanya Frida Kahlo Mungkin beberapa Di antara kalian Ada yang tau Frida Kahlo siapa Dan mungkin beberapa Di antara kalian juga Tidak tau Ini siapa Tapi ini adalah Salah satu seniman Yang sangat-sangat terkenal Dan Dia membuat ini Dengan judul Henry Ford Hospital Pada tahun 1932 Itu di saat Dia sudah berkali-kali Melakukan aborsi Karena gagal Gagal terus berkali-kali Dan ini adalah gambar Yang ia keluarkan Keresahannya Isi hatinya Yang dia keluarin Sampai Ke gambar ini Dan Kalau misalnya Aku lihat Dari perspektif Aku sendiri Dari yang Apa ya Preferensi aku sendiri Ketika aku melihat gambar Yang kedua Seperti ini Yang Frida Kahlo Aku bisa melihat bahwa Oke itu Kayaknya sakit banget Dari lukisan Sebelum aku mengenal Cerita di balik itu Tapi bagaimana Dengan karyanya Vincent van Gogh Itu tidak terlihat Sedih kan Itu tidak terlihat Sesuatu yang Apa ya Ya Mengeluarkan emosi banget Tapi Lebih kekeindahan Well that's why Setiap orang yang Memiliki karya Itu punya Pemikirannya masing-masing Punya ceritanya di balik itu Dan itulah Indinya semua seni Sebenarnya Ketika kalian membuat Apapun itu Ketika kalian mencoba Hal-hal baru Ada aja orang yang Gak suka Ada aja orang yang Apa Support kalian Sama seperti seni Sebenarnya Nah pada intinya itu Seni sebenarnya Aduh gak kelihatan Rasa ingin tahu Dedikasi Dan sepenuh hati Itulah inti sebuah seni Yang awalnya Sebenarnya abstrak banget ya Ujung-ujungnya itu Tetap abstrak Itu sesuai dengan Preferensi Kita masing-masing Ketika melihat sebuah karya Oleh karena itu Lebih Kesaatnya kita mencoba Memahami Mendengarkan cerita Dan Melihat Dari pandangan orang berbeda Dan disitu pun Kita lebih belajar Lagi gitu Ketika kita Mendengar cerita Dari sekitar kita Nah Oleh karena itu Bisa dilihat Ini yang aku Dapet visi sebenarnya Sorry Next Nah melihat lukisan lain Itu bisa bikin kita Apa ya Bisa sulit gitu Karena memahaminya itu susah Tapi ketika kita berkarga Kita Seni itu bisa menjadi Hal yang dibanggakan Dan pengingat Bagi masa depan Sama seperti Ketika kita tahu Bahwa seni itu Telah merubah dunia loh Misalnya dari Tahun-tahun ke tahun Tahun lalu Misalnya Ada seni apa yang ditemukan Dari artefak Misalnya dari Mesir Dari Suku Aztek Itu benar-benar sangat Mempengaruhi masa depan kita Karena kita tahu Cerita dibalik Seluruh Peninggalan tersebut Nah sama seperti kita Dan udah Waktunya Kita mencoba untuk Menghargai orang lain Menghargai karya sendiri Dan lebih pede Untuk mengeluarkan Apa isi pikiran kita Kedalam suatu karya Walaupun Referensi orang Berbeda-beda Itu dia Topik hari ini Terima kasih banyak Teman-teman Telah mendengarkan Saya Erika Dan sampai ketemu Di lalu teman-teman Thank you Terima kasih